The Graph, GRT, itu bermaksud memudahkan pertukaran data yang mulus antara blockchain dan aplikasi. Platform ini merupakan salah satu perangkat lunak index dan query desentral yang ada di pasar. Untuk yang belum tahu, index dan query, query adalah proses pencarian data, dan index dapat mempercepat query. Dengan demikian, itu terus mengalami adopsi yang bertumbuh. Menakjubkannya, jaringan ini telah menyentuh jauh lebih dari 1 miliar query atau pencarian data sejak peluncurannya di tahun 2020. Lalu, apakah The Graph punya masa depan yang cerah dan merupakan investasi bagus? Mari kita ceritakan di episode ini. Oke, let's go! Selamat datang kembali di Republik Rupiah guys, tempat terbaik untuk informasi cryptocurrency, keuangan secara umum, dan juga berita dunia. Sedikit disclaimer aja, kami bukan penasihat keuangan. Republik Rupiah adalah sekelompok peneliti dan investor yang punya passion akan finance dan kripto. Jadi, mohon selalu lakukan riset kalian sendiri sebelum mengambil keputusan investasi apapun. The Graph menawarkan API, ini dalam dunia komputer ini artinya sarana penghubung aplikasi. Jadi, The Graph menawarkan API yang mudah digunakan, efisien biaya, dan aman kepada pengembang. Jaringan ini mengizinkan aplikasi desentral untuk menambahkan data ke blockchain Ethereum memanfaatkan smart contract. API Graph itu digunakan oleh beberapa platform DeFi yang paling populer di pasar, khususnya Aave, Aragon, Balancer, Dowstack, Uniswap, dan Synthetix. Memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan responsivitas data. Seperti halnya Google mengindeks web. The Graph mengindeks data blockchain dari jaringan seperti Ethereum dan Filecoin. Data ini dikelompokkan ke dalam API terbuka yang disebut Subgraph yang siapapun bisa lakukan query. Riwayat harga koin Token GRT adalah token berbasis ARC20 Ethereum yang digunakan untuk mengalokasikan sumber daya berbeda di dalam ekosistem. Token GRT digunakan untuk memberi insentif semua pemain di jaringan untuk menciptakan API yang terus ditingkatkan. Ini karena semua pengindeks, delegator, dan kurator dibayar dengan token GRT bergantung pada kinerja indeks atau subgraph mereka. Suplai total token GRT awalnya 10 miliar, dengan penerbitan 3% setiap tahun. Token GRT juga dibakar melalui berbagai mekanisme. Setoran pajak untuk token kurator dan delegator dibakar selain dari 1% biaya query. Berperingkat ke-37 di CoinGecko pada saat perekaman ini, token GRT memiliki market cap 46 triliun rupiah. Harga tertingginya adalah hampir 40 ribu rupiah yang terjadi pada 12 Februari 2021. Tim dibalik The Graph Token The Graph GRT layak diperhatikan. Karena sejak perkenalannya di bulan Juli 2018, itu telah bertumbuh signifikan dan memperluas komunitasnya. Didirikan oleh Yaniv Tao, si pemimpin proyek, Brandon Ramirez, pemimpin riset, dan Yanis Polman, pemimpin teknologi. Mereka telah menarik sekelompok profesional lain juga. Di antaranya adalah ahli pakar dari Ethereum Foundation, Open Zeppelin, Decentraland, Orchid, MuleSoft, yang membawanya kepada IPO dan akuisisi oleh Salesforce, Puppet, Red Hat, dan Barclays. Untuk mendanai pengembangan proyek ini, The Graph telah mengumpulkan dana dari anggota komunitas, modal ventura strategis, dan individu berpengaruh di komunitas blockchain sejak tahun 2019. The Graph menerima dukungan dari Coinbase Ventures, DCG, Framework, Parify Capital, CoinFund, DTC, Multicoin, Reciprocal Ventures, SPC, Telecapital, dan lain-lainnya. The Graph Foundation juga berhasil menyelesaikan penjualan GRT publik dengan partisipasi dari 99 negara, ini tidak termasuk Amerika Serikat. Jaringan utama The Graph mulai hidup pada Desember 2020 setelah 3 tahun uji coba beta. Per bulan April 2021, query The Graph melampaui 20 miliar tiap bulan. Sebagai perbandingan, hanya ada 1 miliar query pada bulan Juni 2020, yang berarti pertumbuhan 20 kali lipat dalam kurang dari 1 tahun. Penggunaan Ethereum dan Web3 yang belum pernah terjadi sebelumnya adalah faktor utama yang mendorong pertumbuhan ini. Apa yang The Graph berusaha lakukan? Sebelum tahun 2020, kalian perlu punya latar belakang teknis untuk membangun DAP atau aplikasi desentral yang mengandalkan akses data dari blockchain Ethereum secara efisien. Dulu, para pengembang harus memikirkan strategi mereka sendiri untuk mengumpulkan data dan mengubahnya dari sumber-sumber berbeda. Mengenali batasan teknis tersebut, The Graph telah mengembangkan suatu peralatan kuat yang membantu mendorong inovasi dan menyederhanakan proses ini yang sebelumnya rumit. Perhatian utama mereka adalah untuk menyelesaikan tugas ini tanpa menurunkan kualitas keamanan. Jaringan The Graph itu yang disebut lapisan tengah di antara berbagai blockchain dan aplikasi desentral DAPS. Waktu membuat aplikasi desentral, perlu ada jalan untuk berkomunikasi data secara aman antara blockchain dan front-end yang ramah pengguna. Terus tambah web smart contract yang memberi struktur aplikasi. Protokol The Graph membuatnya mudah bagi pengembang untuk menciptakan DAPS dengan mengorganisasi data smart contract di Ethereum. Protokol ini menghemat jumlah penyimpanan luar biasa dan juga jam kerja pengembang, jadi menciptakan suatu daftar data efisien yang dapat diandalkan dari blockchain. Jaringan The Graph telah menciptakan indeks-indeks desentral pertama bagi pengembang DAPS di blockchain Ethereum namanya Subgraph. The Graph memungkinkan pengembang untuk pakai alat pengindeks desentral yang inovatif ini untuk mengakses data yang terorganisasi di Ethereum. Protokol ini meningkatkan proses organisasi data smart contract untuk memudahkan pengembang berfokus pada sisi front-end dan aspek inti lain dari sebuah aplikasi. Sebelum keberadaan protokol The Graph ini, pengembang bakal harus menggunakan indeks berpemilik yang jauh dari sifat desentralisasi, selain itu kerap kali membutuhkan perangkat keras dan sumber rekayasa yang besar. Fitur-fitur utama proyek ini Fitur pertama The Graph adalah Subgraph. Mereka menentukan cara menyusun data blockchain yang akan dikonsumsi aplikasi dan pengembang DAP. Aplikasi dan pengembang DAP bisa melakukan query jaringan The Graph menggunakan skema Subgraph dengan GraphQL. Yang dibayar dengan token The Graph GRT. Terutama ada 2.300 lebih Subgraph tersebar di jaringan saat ini. Jaringan The Graph terdiri atas 4 komponen utama. Ada pengindeks, kurator, delegator, dan konsumen. Ini semua vital dalam menjalankan protokol. Menariknya, protokol ini telah menciptakan sistem tingkat keterlibatan dalam level-level sesuai kemampuan teknis. Ini artinya, terlepas dari pengalaman kalian, siapapun bisa ikut terlibat di dalam jaringan The Graph. Pengindeks yang bertindak sebagai node menyajikan data-data dan diberi insentif dengan token GRT. Ini untuk memastikan bahwa API selalu tersedia dalam cara yang desentral dan data disajikan dengan tepat. Karena bisa ada banyak Subgraph di luar sana, tugas kurator adalah untuk menemukan Subgraph yang paling berguna bagi pengembang. Kurator juga diberi insentif dengan token GRT untuk menemukan Subgraph terbaik yang orang lain rasa berguna. Kekuatan dan kelemahan proyek ini. Keuntungan utama dari The Graph adalah bahwa pengembang mampu memperoleh sebagian besar data Ethereum yang esensial melalui platform ini. Itu termasuk data untuk Uniswap Uni, Balancer Bell, Curve CAV, AVAV, MolokDAO, Compound.com, dan banyak lainnya. Aplikasi dan dApps yang menggunakan The Graph termasuk CoinGecko, Uniswap Info, Decentraland, Synthetic, Aragon, dan lainnya. Dengan begini, Graph menyingkirkan batasan teknis untuk proses query. The Graph adalah suatu proyek unik yang memiliki beberapa keuntungan, beberapa diantaranya adalah desentralisasi. Satu isu utama di alam kripto yang adalah menemukan proyek yang benar-benar desentral. The Graph adalah salah satu proyek itu dan merupakan suatu pusat bagi pengembangan aplikasi yang benar-benar desentral. Kedua ada membangun aplikasi level berikutnya. Di The Graph, panggungnya siap bagi pengembang untuk membangun aplikasi level berikutnya yang akan merevolusi cara manusia berinteraksi dengan web. Ini signifikan karena jaringannya dapat diakses secara global oleh siapapun yang punya kapasitas untuk melakukan query blockchain apapun dengannya. Tentungan ketiga, ada introperabilitas. The Graph memungkinkan pengguna untuk berganti dari satu aplikasi ke aplikasi lain dengan mudah. Ini disebutnya introperabilitas dan merupakan fitur kritis dari proyek blockchain yang memberi pengembang manfaat untuk membangun proyek-proyek luar biasa. Keuntungan keempat, keamanan ditingkatkan. The Graph membanggakan keamanan tingginya. Ini sangat penting dalam membangun suatu jaringan yang pengguna akan gunakan dengan rasa percaya diri. Kelima, tata kelola yang desentral. Tata kelola protokol The Graph memberi pengguna suara dengan mengizinkan mereka untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Keenam, jaringan ini dapat diandalkan. The Graph dibangun untuk memastikan bahwa DAPS akan selalu berjalan selamanya tidak peduli yang terjadi di masa depan. Ini membuatnya jadi jaringan yang sangat dapat diandalkan bagi pengembang untuk membangun DAPS untuk kegunaan masa depan. Sementara itu, ada kontranya juga dengan The Graph seperti berikut. Pemegang token tidak menentukan penerbitan. Walaupun pemegang token bermain peran kritis seperti menjadi pengindeks, kurator, dan delegator, mereka tidak menetapkan penerbitan token GRT dan aspek lain dari ekonomi jaringan ini. Ini terpandang sebagai potensi risiko ke jaringannya secara umum. Terus, supply dibatasi. Supply token GRT yang dibatasi membuatnya tidak cocok sebagai mata uang. Ya ini nggak apa-apa sih sebenarnya, karena jaringannya telah dibangun bagi pengembang untuk berjuang dan tidak menjadikan tokennya sebagai suatu mata uang. Jadi kesimpulan pendapat kami guys, The Graph tentu layak diperhatikan. Dan mungkin tidak ragu bisa mempertimbangkan ini untuk memperluas portofolio investasi kalian. The Graph menyediakan layanan yang sangat dibutuhkan kepada industri yang diambang tahun terobosan selanjutnya. Jaringan ini terus membantu menggerakkan inovasi dan pengembangan sektor desentral lebih lanjut. Kalian bisa berharap melihat bahkan lebih banyak platform DeFi memanfaatkan metode yang aman dan efisien ini untuk memperoleh data blockchain Ethereum semakin industrinya berkembang. Untuk sekarang, The Graph siap melanjutkan perannya sebagai teknologi landasan di pasar. Teknologi mereka memberi daya super depth yang ada dan mempercepat kecepatan aplikasi baru yang bisa dibangun. Siapapun bisa berkontribusi ke dan merequest informasi dari The Graph Explorer untuk memastikan biaya adil, data berkualitas tinggi, dan waktu penarikan data rendah. Lagipula, jaringan utama The Graph baru saja dirilis dan sudah bisa membuktikan nilai serta kegunaannya. Dengan lebih dari 3.000 subgraphs, setengah miliar query data tiap hari, dan beberapa proyek kripto terbesar sedang membangun dan meningkatkan protokol mereka dengan teknologi The Graph. Terlepas dari valuasi token GRT yang saat ini atau di masa depan, pentingnya The Graph tidak bisa diremehkan bagi alam cryptocurrency. Data tanpa server dan aplikasi yang benar-benar desentral akan menaklukkan pesaing mereka yang terpusat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir guys, semoga kalian suka dengan video ini dan bisa menjadi info bermanfaat dalam perjalanan investasi kalian. Beritahu kami pendapat kalian tentang The Graph dan tokennya GRT, apa ada dari kalian yang sudah punya. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini, dan bergabunglah bersama kami di server Discord Republik Rupiah. Di sana kalian bisa ngobrol langsung dengan tim inti kami DRR, dan ada opsi untuk bergabung menjadi anggota yang bisa mengakses konten eksklusif harian dari kami. Buat yang penasaran, bisa tonton video tutorial kami tentang Discord dan cara bergabung. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers!